underline omong dikit tapi nyelekit bersama om bob temukan di channel youtube om bob indonesia om bob barusan saja diterbitkan perpu tentang tenaga kerja asing dan ini sepertinya terlalu dihebohkan bagaimana om bob menggarisbohi masalah ini masalah tenaga kerja asing ini memang sedang heboh-hebohnya kalau kita lihat beberapa stasiun televisi itu banyak sekali diungkapkan banyak yang teriak-teriak marah banyak yang memberi statement-statement halus tapi menyakitkan nah ini kan belum ngerti duduk persoalannya tenaga asing di indonesia itu dari dulu sudah ada cuma dulu prosedurnya bulat bulat itu banyak sekali meja-meja yang harus dilalui sehingga bagi yang mau mendatangkan tenaga asing itu mengalami kesulitan padahal tenaga asing yang masuk di indonesia itu memang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan masalah ini sebetulnya masalah dari kemampuan tenaga-tenaga di indonesia ini untuk bersaing dengan kemampuan tenaga-tenaga asing tenaga kerja asing di indonesia itu ada kira-kira 170 ribu nah itu ada yang nomor satu terbanyak memang dari tiongkok itu ada 30 ribuan yang dari jepang itu ada 20 ribuan terus dari singgapura ada dari negara-negara barat Amerika Eropa itu juga ada sebaliknya tenaga kerja indonesia yang ke luar negeri itu lebih dari 4 juta paling banyak ada di malaysia ada 1,5 jutaan kemudian ada di Arab Saudi sana ada di Singapura Taiwan Hongkong itu ada juga jadi sebetulnya pertukaran tenaga kerja antar negara itu sudah terjadi di mana-mana semua ada yang bekerja di luar negeri demikian juga orang asing yang masuk ke Indonesia jadi sebetulnya hal ini tidak perlu dibesar-besarkan harus diketahui kenapa tenaga kerja asing itu masuk di Indonesia ini harus diketahui sebabnya itu kan kemarin juga sudah banyak ditulis ya di koran-koran nasional itu mengatakan bahwa tenaga kerja asing itu kalau mengerjakan proyek itu tidak banyak bicara tapi banyak bekerja kalau tenaga Indonesia itu mengerjakannya itu bisa selesai dalam 2 minggu misalnya tapi kalau pakai tenaga asing itu itu 3-4 hari selesai karena memang tingkat produktivitasnya itu di tempat kita itu memang mau tidak mau kita harus mengerti situasi di tempat kita itu seperti itu ya nah terus kembali kalau kita kasih contoh itu kalau ada proyek-proyek dari luar negeri itu sering-sering mereka maunya memberikan bantuan yang sudah terwujud kalau sekarang ada negara yang mau memberi pinjeman pabrik semen yang boleh dibayar titil 30 tahun dengan bunga yang rendah itu biasanya tidak mau memberi duit ya karena yang memberi pinjaman itu kepingin bahwa betul-betul ini terwujud sebagai sebuah pabrik semen ya nah itu biasanya di dalam agreement-nya itu terima jadi istilahnya itu turnkey project ya jadi otomatis di dalam melaksanakan pembangunan pabrik semen tadi itu yang memberi grant itu juga mendatangkan tenaga kerjanya ya karena sudah terbiasa dengan mereka tinggal ini harus dikerjakan A tidak usah dijelaskan lagi sudah jadi A tapi kalau dengan tenaga tenaga lokal yang ternyata itu belum mengerti teknologinya sekarang dikasih tahu ini harus dikerjakan A itu keluarnya B kan jadi salah lah bisa saja kalau orang yang ngeyel ngomong lah harusnya dipelajari dong orang kita itu dipelajari bikin A supaya jadi jangan B pertanyaannya kalau harus mempelajari hal-hal seperti ini proyek ini akan selesai terlalu lama padahal kita perlunya cepat sekarang kan tinggal milih kalau kita milih lama tidak ada masalah ya bantuan itu ditolak tidak usah membantu di tempat kita karena kita kalau bantu pakai tenaga kerjanya kamu masuk ke sini jadi ribet hasilnya tidak ada pembangunan tapi kalau kita sudah oke dan dia datang di tempat kita untuk bekerja dan hasilnya baik yaudah kan kenapa harus harus diributkan kan ini putusan dari eksekutif ya putusan eksekutif yang bisa dipertanggung jawabkan kelak masa jabatannya selesai bukan sekarang nah sekarang ini belum apa-apa sudah diributkan bagaimana eksekutif itu bisa bekerja ya jadi sebetulnya masalah TKA ini ya tidak usah diributkan banget karena kan ada juga perjanjian AFTA ya AFTA itu kan nanti dunia itu seperti terbuka semua ya tenaga kerja dimana-mana mau lari-lari sana lari-lari sini itu sudah tidak bisa dilarang lagi karena dunia itu akan menjadi terbuka borderless jadi sebetulnya hal ini itu kasihan ya kalau sampai masalah-masalah seperti ini itu dipertibatkan sekarang nantinya harusnya kalau jabatan eksekutif sudah selesai lah itu baru hasilmu apa jadi bukan sekarang kalau kita ribut di awal-awal kayak gini ya negara kita kapan mau maju ya cuman ribut melulu ya sekarang bayangin ini sudah berapa tahun ini ribut melulu ya tidak pernah kita tuh ademayem tapi bingar-bingar gaduh terus oh jadi begitu ya Om Bob jelas deh sekarang terima kasih Om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856-4141-6767 sekali lagi 0856-4141-6767 underline ngomong dikit tapi nyelek hit bersama Om Bob underline dipersembahkan oleh gula yang sehat gula tes zero calorie terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton